Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 25 akan jadi pokok pikiran kita. Sudah sutara, Kristus telah menebus kita membuat kita dikatakan berani dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ini mengingatkan kita kepada apa yang sudah kita bicarakan tentang konsep baik Allah ada halaman ruang kudus maha kudus. Halaman disitu umat, ruang kudus disitu imam menjalankan tugas-tugas ritual pengampunan dosa. Ruang maha kudus hanya imam besar setahun sekali digilir diuji bisa masuk ke ruang maha kudus. Begitu sakral, begitu luar biasa. Kita juga sudah belajar bahwa itu yang disebut transcendent. Betapa Allah nunjau di sana. Tetapi kemudian Kristus datang lalu tabir baik suci itu terbelah dua. Dari atas ke bawah, sebagai satu simbol yang besar dia turun dan membelahnya. Sehingga tidak lagi ada batas kudus, maha kudus dan pelataran itu. Oleh karena itu ketika dikatakan dengan penuh keberanian kita bisa masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Ini bukan soal berani penakut dalam konteks kamu berani apa tidak. Tetapi keberanian adalah karena Kristus sudah membukanya maka kita bisa masuk. Di waktu lampau, kita gak bisa masuk, sembarang-sembarang masuk kita bisa mati dan ditulah. Sembarang memegang tamat perjanjian kita mati. Itu gambaran dalam ketransendenan. Betapa amat sangat sucinya dan kesuciannya akan menghanguskan kita yang berdosa. Tetapi karena kita dosa sudah ditubus maka kita diperkenankan masuk. Itu istilah keberanian. Keberanian bukan karena engkau pemberani, tapi keberanian karena engkau kudus. Sehingga engkau tidak akan dimurkai, engkau tidak akan dibakar di sana. Nah pengertian ini menjadi sesuatu yang sangat perlu bagi kita untuk selalu juga berani mengukur diri kita. Sejauh mana sebetulnya hidup kita itu masih tetap kudus dan berkenan kepada Allah. Sehingga ketika pemasmur berkata, selidikilah hatiku ya Allah, lihatlah aku apakah ada yang serong. Lalu kita ada lagunya kan, selidiki aku dan seterusnya. Saya rasa orang di sini terlalu enteng nyanyi lagu itu. Rasanya belum diselidiki aja udah kotor amat ya, apalagi diselidiki, buset dah. Numpuk semuanya nanti, rusak semuanya begitu. Tetapi karena sudah menjadi ritual, kita berani menyanyikan, penghayatannya jadi hilang. Mestinya kita belajar selalu mempunyai penghayatan terhadap apa yang selalu kita ucapkan. Mestinya kita belajar selalu menghitung apa yang kita mau doakan. Kalau saya ngomong ini pantas apa enggak ya? Tuhan berkatilah aku ini dan itu. Tapi sebetulnya kita gak pernah melayani dia, tapi kok berani-berani minta berkatnya. Artinya ada kesadaran bukan? Seperti satu anak minta ini, minta ini. Ini anak kurang ajar, di rumah gak pernah, kerja gak pernah lah. Tahu-tahu permintaannya ekstra. Orang tua juga gak sukakannya. Begitu seterhananya sebetulnya keimanan kita. Yang dituntut adalah keberanian untuk jujur dan mengukur diri kita. Apakah yang sudah kita kerjakan betul-betul sudah seperti yang dia mau dan menyenangkan hatinya. Oleh karena itu, keberanian membuat kita masuk ke tempat kudus adalah karena penebusannya atas diri kita. Bukan keberanian yang gelap mata. Sehingga ini menjadi bagian yang seharusnya kita lihat sesuatu yang kekasih. Dia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabirnya yaitu dirinya sendiri. Sehingga di dalam keberanian berjalan, kita mempunyai satu tauladan, kita mempunyai satu kekuatan. Di dalam dia, oleh dia. Untuk kita hidup sesuai dan berkenan kepada kehendak Tuhan. Kalau saya memikirkan dan memandang kalimat para nabi. Yang hidup prakristus. Belum datang kristus itu. Tapi kehidupan pergumulan mereka begitu luar biasa. Saya selalu bertanya orang perjanjian baru. Mustinya lebih hebat, luar biasa berbanding nabi. Yang cuma mengharap sang mesias. Kita udah dapet warisan. Tapi itu balik-balik zaman. Maka ketika kita melihat para rasul, kita belajar banyak. Bagaimana rasul itu membentuk gas yang hebat. Sampai pada konklusi ucapan Paulus yang luar biasa. Bagi ku hidup adalah kristus, mati adalah keuntungan. Itu menjawab seluruh pertanyaan filsuf sepanjang zaman. Apa itu hidup? Apa itu mati? Hanya satu kata. Bagi saya itu kebesaran berpikir yang amat sangat ajaib. Tentang hidup saja, filsuf menulis buku dan kalau saya baca saya yang capek. Satu bilang ini, satu bilang ini, satu bilang ini. Apa itu kebebasan? Aduh banyak yang luar biasa. Apalagi bicara mati. Dari mulai tidak ada memberikan kesimpulan. Sampai kemudian memberikan kesimpulan yang tidak bisa disimpulkan. Karena menjadi misteri. Tetapi Paulus mengurahnya begitu jelas. Begitu luar biasa. Satu kata, padat setengah mati. Oleh karena itu ya, pergumulan-pergumulan seperti ini. Harusnya mewarnai kita di dalam kegairahan kita. Hidup sesuai dengan kenda Allah. Karena dikatakan bahwa kita mempunyai seorang imam besar. Sebagai kepala rumah Allah. Yaitu Kristus itu. Tuhan itu. Karena itulah kompetisi perjuangan hidup kita. Harus aktual di dalam pelayanan kita. Hari lepas ke sehari. Kegairahan akan cinta Allah. Rasa syukur karena pengorbanannya. Yang sudah membuka jalan itu. Harusnya menjadi kegairahan hebat. Nah itulah yang dia katakan. Akulah jalan dan kebenaran. Dan hidup. Tidak ada yang sampai pada Bapak tanpa melalui aku. Dan jalan itu dibukanya. Di dalam Kristus. Oleh Kristus kita kesana. Karena itu kalau betul di dalam Kristus. Oleh Kristus. Apa yang kau takutkan mati? Emang kenapa kalau kau mati? Maka takutlah kalau selagi hidup kamu terlambat melayani. Karena mati bukan persoalan serius. Ya selalu ada istilah bilang gini ya. Jangan mati sebelum ke Bali. Saya belum pernah dengar. Jangan mati sebelum melayani. Heran juga ya. Sampai orang berjuang. Supaya bisa ke Bali. Sebelum mati. Dikasih pelayanan. Mati-matian. Lari dan tidak mau melayani. Sudah-sudah ada di dalam perjuangan seperti ini. Semangat kita ini mesti kita kobarkan. Bergelora. Itu yang harus kita lakoni dalam hidup kita. Oleh karena itu. Dikatakan oleh Ibrani. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita yang telah dibersihkan nur dari nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni. Ini menjadi menarik. Hati nurani yang dimurnikan. Saya suka istilah ini. Jadi mau mengingatkan begini. Hati nurani kita ini dulu jahat. Sangat self-oriented. Bagi kita baik adalah apa yang menguntungkan kita sebagai manusia. Itu orang berdosa. Ala itu hanyalah alat untuk memuaskan hawa nafsunya. Itu orang beragama. Jadi beragama pun orang jahat. Karena Tuhan dijadikannya kulinya. Orang beragama itu jahat. Karena ajaran dijadikannya legalitas untuk menghabisi orang lain. Saya kasih contoh-contoh seterhana. Pada waktu ada seorang perempuan berjina. Lalu mereka bawa. Guru perempuan ini berjina. Terus apa? Rajam batu. Memang itu hukumnya kan? Terus Yesus bilang. Silahkan. Siapapun diantara kalian yang tidak berdosa lemparilah dia. Lalu semua orang bubar. Logikanya kan seterhana. Masa ada perempuan dibawa berjina. Tapi gak ada lakinya. Berjina sama siapa? Ini perempuan sama pohon pisang. Logikanya itu kemana? Sebuah perjinaan ada dua orang yang salah. Kenapa cuma perempuan itu yang dikorbankan? Itu menggambarkan memang betapa isu-isu gender di waktu lampau itu sangat mengerikan. Dosa itu najis itu semua tumpukan sama perempuan. Laki-laki itu seakan-akan tidak tersentuh oleh hukum. Dan yang kedua kemunafikan itu sangat luar biasa tebalnya. Membawa orang berdosa dalam keberdosaan. Mestinya kamu malu ya. Orang ini berdosa. Lekau membawa satu orang apa tidak dosa? Maka dalam pengadilan, satu saksi bukan saksi. Harus dua. Ini jangankan saksinya. Pelakunya satu lagi pun gak ada. Apa gak gawat itu? Amat sangat melanggar ketentuan. Saya suka kalimat Yesus. Silahkan lempar. Siapapun yang kalian tidak berdosa. Tuhan tidak larang kita menghakimi. Tapi tolong kalau kamu menghakimi, jangan kau hakimi selumbar di depan mata saudaramu. Balok depan matamu itu dulu bereskan. Suri ya. Itu mata, itu gak biar. Kita marahin. Padahal cuma sedikit, kecil. Balok depan mata kita, kita gak lihat. Tapi kalau cuma selumbar di depan matamu, balok depan mata saudaramu, kau boleh hakimi. Saya suka Yohanes Tuhan bilang, kalau kau mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Ada sistem. Kalau saya salah, hakimi. Tapi awas. Jangan kata orang. Pak Bikman begini. Cek dulu benar apa enggak. Supaya jangan sampai nanti kau habis ngomong, kau balik, kau diam pula lagi. Suri pak, ternyata saya salah. Salamu bukan ngomongmu, kamu salahmu kenapa enggak kau cek. Apa yang kau dengar. Saya udah dengar satu orang pak. Satu saksi bukan saksi. Kalau cek satu lagi. Kalau dua, tiga orang ngomong, mungkin iya. Tapi cek lagi yang tiga itu siapa. Ternyata musuhnya Pak Bikman. Ya gak usah lah. Sudah pasti mereka kompak untuk menghabisinya. Itu kan sederhana sebetulnya. Jadi saudara kita mesti belajar betul-betul memahami kebenaran yang penuh. Nah di dalam bagian-bagian seperti ini saudara-saudara. Bagaimana kita mengukur ketulusan hati kita. Bagaimana kita belajar memahami. Sehingga hati nurani kita itu makin hari makin bersih, makin bersih. Dan maafkan saya itu perlu latihan. Tanpa latihan omong kosong. Ketika kau bisa melakukan sesuatu dan gak ada yang tahu. Disitulah latihan nurani. Tapi kau tahu sebetulnya ini gak beres. Agak salah. Saya gak bilang salah ya. Agak salah. Kurang tepat. Atau jangan pakai agak salah. Gak etis lah. Jadi bukan soal salah gak ini. Gak etis. Anda lakukan. Engkau menumpulkan nurani. Tapi kalau kau tahu ini gak etis. Sorry saya gak mau. Engkau mempertajam nurani. Nurani dibentuk dari beberapa aspek. Secara human manusia itu nuraninya dibentuk adalah di rumahnya. Di rumah mana dia lahir tataran nilai apa yang berlaku. Ada anak biasa ngambil barang kawannya. Bapak emaknya gak marah. Maka di otaknya itu ngambil barang orang gak salah. Bisa ngerti ya. Ada anak dilatih ngambil barang. Ditegur. Jangan ngambil barang. Orang kasih uang dia terima saja pun dimarahin orang tua. Eh jangan sembarang. Apalagi minta. Sehingga orang kalau mau ngasih gak. Om kasih kamu. Pegang. Gak apa-apa. Kasih. Ambil. Anak saya kalau laporan terima uang saya langsung tarih dulu. Eh kenapa perlu dikasih duit. Saya gak mau dia minta. Ya. Kamu tidak boleh minta-minta. Enggak Pak memang dipaksa begini dalam tanda petik ya dikasih. Ya oke kalau gitu. Clear. Tapi kalau minta saya gak mau. Saya akan tegur mereka dulu. Saya akan bicara sama mereka. Saya pikir hidup penting lah ya. Miskin boleh sombong harus kan ya. Kita boleh gak punya. Tapi jangan ngerenya. Tapi kalau orang mau kasih Tuhan gerakan ya mari kita terima. Harga diri kita menerima itu beda loh. Harga diri kita menerima beda. Nah oleh karena itu apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang coba kita jalani terbentuk dari rumah tadi. Hati Nurani ya. Pendidikan di rumah. Maka orang tua tolong. Biar anakmu kecil masih lucu-lucu. Kalau bikin salah tegur. Tinggal cara negur untuk anak-anak diberi pengarahan. Kalau gak lama-lama lucunya itu jadi kurang ajar. Kalau sudah nempel susah kau perbaikinya. Lalu besok kau bilang anak ini nakal. Padahal itu sahammu. Saham yang bertumbuh ya. Tapi kalau kita sudah disiplin dari kecil. Dilatih. Maka saya suka Alkitab. Ajarlah anakmu apa? Ulang. Berulang kali. ketika jalan ketika duduk kapanpun. Dimanapun. Saya suka kalimat itu. Pendidikan anak adalah pendidikan berjalan. Itu penting. Melatih mereka. Satu waktu saya masih ingat ya. Jadi kita lewat di McDonald's. Jalan. Saya juga gak nge-sebut. Orang minta-minta. Lewat aja. Terus sama saya Pak. Kasian Pak. Yaudah kasih. Jangan segitulah Pak. Gedean Pak. Kenapa gedean? Kasian. Gini-gini. Yaudah kasih. Habis itu saya tanya. Kenapa harus dikasih gedean tadi? Sekarang Papa tanya. Kalau itu bukan uang Papa. Kalau itu uangmu. Kan ini kan uang Papa nih. Kau suruh gedean kan enak. Kalau itu uangmu kau kasih gak? Ya kasih dong. Ingat kalimatmu. Hari ini kau bilang kentip Pak. Gedean Pak. Karena uangku. Kalau itu besok uangmu. Jangan sampai kau jadi pelit. Saya mau dia juga belajar. Jangan kasih orang. Karena bukan punya dia. Dia gampang. Besok punya mu kau tidak begitu. Mendisiplin gini penting. Sambil jalan. Biarkan proses nilai itu. Namanya anak-anak pastilah ya. Jatuh bangun salahnya kan mana ada anak. Super gedebuk prok. Langsung mulus semua. Enggak ada cerita. Semua akan berproses. Tapi pendidikan rumah. Yang kedua. Ke sekolah mana dia pergi. Mereka akan dapat pelajaran. Dulu saya sekolah di Keramat. Dekat kami di daerah Kuitang itu namanya sekolah digelar Setunjai. Sebetulnya si Tarunajaya namanya. Jadi karena Tarunajaya. Jadi di sekolahnya kan sekolah Tarunajaya. Jadi Setunjai. Ini sekolah. Yang orang bisa bawa ganja, bawa gelek di dalam tasnya. Terus isi tas itu kalau enggak belati ya apalah senjata lah pokoknya. Ini sekolah. Masuk situ. Dijamin lulus. Saya sekolah di STM. Di Jalan Keramat Raya. Jadi rada-rada sering kelahian gitu ya. Cuma mereka agak segan sama anak-anak STM. Tapi kalau saya ingat-ingat saya pun sebetulnya di sekolah rusak juga. Di SMP saya hormat sama guru. Jadi kalau guru kami masuk. Langsung silent itu. Enggak perlu dia ngomong. Aham aja dia selesai itu. Pernah aku lupa dia. Aham aku masih ngomong. Penghapus ke kepala. Belur duplok kaget aku. Pucat mukaku. Sini kau Bikman. Mati aku. Langsung pucat. Itu SMP. Angkat kaki muji di setara begini. Begitulah selama dia belajar. Jangan goyang kau. Udah, udah, tegang lah. Edan saudara. Lama saya berdiri begitu. Kalau sekarang kita bikin gitu. Komnasam yang panggil kita ya. Makanya sekolah sekarang kurang ngajar semua. Anak-anak gak ada aturan. Ham pun tidak beraturan sekarang. Sehingga ada bagian pendidikan, pendisiplinan. Sudah gak boleh lagi sekarang. Bisa jadi masalah hukum. Rusak republik kita ini. Karena sok ham tapi tidak bisa menegakkan prinsip kebenaran. Yang bertanggung jawab. Saya masuk sekolah di Jakarta. Ada yang bikin ribut. Saya anak baik-baik. Hormat sama guru. Anak yang tanya gak ada yang ngaku semua. Karena saya dilihat paling baik. Saya ditekan sama gurunya. Emang bukan saya yang lakukan. Wah dia maki-maki saya. Karena saya gak ngelawan. Yang lain kan nunjukkan mukanya keras. Lalu saya jadi bingung. Kenapa aku yang disalahkan. Satu kali dua kali saya gak terima. Saya lawan gurunya. Saya ngomong benar bapak kok jadi begitu. Eh jadi kurang ngajarlah aku. Berubah laku di SMP sama di STM. Sehingga ketika guru kami satu lagi perempuan. Aduh kalau ngajar dah. Aneh begini-begini. Memang sebetulnya guru gitu ya. Kalau makin detail guru ngajar makin kesel gitu. Saya ingat betul teman saya. Udah kita kerjain. Dia lagi ngajar gini kita lepas petasan belakangnya. Ampe lompat dia. Wow. Itu ngajar. Lapor ke kepala sekolah. Datang guru pembina. Scores. Tepuk tangan kita. Rusak laku di sekolah. Ethan. Di SMP kita kelahi-kelahi. Tapi kalau ngeliat guru takut. Kita bukan penakut. Gak berani kelahi. Udah biasa kita disantar sana gitu. Tapi kali ini guru pun kita gak takut. Rusak Nurhanego. Karena lingkungan pendidikan. Sekolah ini merusak. Rusak ya. Pergi lagi lingkungan ketiga ke gereja. Saya yang retet di satu gereja. Mereka bikin retetnya di gereja juga. Jadi anak-anak itu seharian gak pulang gitu ya. Retet seharian. Anak-anak remaja. Terus kita retet ngomong-ngomong. Ceritanya kan. Janganlah kamu ngerokok tidak boleh begini-begini. Emang merokok itu gak boleh karena kita masih anak remaja om. Ya enggak juga dong. Bagaimanapun lebih bagus kita tidak merokok daripada merokok. Ya anaknya jawab apa? Ya om kalau gitu ngomong sama majelis om. Karena majelisnya pada ngerokok. Mati aku. Keselak saya mau ngomong. Gak bisa terus lagi. Akhirnya selesai saya sampaikan ke pendetanya. Sorry pak. Anak-anak nyampein gini dan saya pikir betul. Saya sih gak gereja disini. Cuma kasih input. Hasilnya? Saya gak diundang lagi. Marah rupanya pendetanya. Jawabannya gampang. Udah lah anak-anak remaja memang gitu mereka gak ngerti. Loh anak itu betul kok. Gereja itu bisa mendidik anak kurang aja. Saya lama kita punya komisi namanya Pranadulia. Pemuda, remaja, anak. Dikabung. Itu kita desain pertama dan saya ketua pertama. Sehingga dalam pelayanan saya di awal-awal 90-an itu. Saya sudah punya budget besarnya setengah mati. 200 juta per satu tahun. Untuk tiga komisi. Karena gereja cukup besar. Anak sekolah minggu kita ada hampir keseribuan. Remaja kita sudah berkembang waktu itu ada di 400-an. Kita desain betul. Jalan. Tapi saya paling sulit kalau ngatur anak remaja. Saya tahu jawabannya. Sudah lah om. Suruh kita baik-baik. Kita cukup gak mau kalau minggu-minggu ngomong kita dengeri. Tapi majelisnya juga kurang ajar. Waduh. Gereja itu. Batu sandungan paling besar. Hati-hati loh saudara. Anda bisa memikir anak-anak remaja kita itu jadi anak remaja yang tidak hormat terhadap gereja. Alah yang tua aja begini. Majelis aja begini. Hati nurani yang tulus. Kita hitung tiap gerakan kita. Tapi kalau kita benar ya. Anak-anak itu suruh jungkir balik pun mau. Kalau dia sudah respek. Apapun dia lakukan. Karena itu marilah kita mulai memperhatikan betul-betul. Dan bagaimana hati nurani yang tulus terus dibersihkan. Rumah, sekolah, gereja, masyarakat, sampai Paulus berkata. Hati-hati kau. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pilih-pilih kawanmu. Kalau kau berkawan sama si malas, malas lah kau. Tapi kalau kau berkawan sama orang yang rajin, rajin lah kau. Di mana kita jalan, di mana kita gigi, kita ikuti dan seterusnya. Semangat kita itu bertumbuh kembang. Gairah kita itu makin luar biasa. Nah itu nurani pembentukan dalam masyarakat. Bagaimana Kristen? Relationship kita with God. Hati nurani ini kalau salah bunyi kan ya. Eh jangan, gak baik. Terserah kau, kau mau langgar apa mau denger. Saya kalau mau tidur, saya diem. Saya hitung dari pagi, otak saya bentar pagi, siang, sore. Aduh, yang tadi itu mesti gak perlu. Ini mesti begini. Aduh, tadi aku ngomong itu benar. Tetapi terlalu begini. Saya berdoa Tuhan ampunnya aku. Tapi kalau saya berdoa begitu tiap kali malam. Akhirnya sadar betul aku. Payah hidupku. Payah hidupku. Tapi kalau kau begitu malam langsung lipatkan. Tuhan terima kasih untuk sore pagi sampai sore ini kau pimpin sampai malam. Turunkan malaikatmu jaga rumah kami. Jendela kuncinya rusak tolong perhatikan. Nah itu doamu terus tidur kau. Enaklah semuanya. Sudah sepertinya kita hebat, Tuhan kita atur. No, 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 no. Saya harap saudara sebelum tidur, diem saja. Saya gak suruh saudaranya, diem. Otakmu jalan ingat dari pagi sampai satu, tujuh tempat tidur. Apa yang kau lakukan? Disitulah kau berdoa. Kalau kau baik, sudah semestinya. Ingat ya. Kalau kau baik, sudah semestinya. Itu bukan bisnis. Bisnis kita salah itu. Kenapa harus? Padahal gak boleh. Tuhan ampun. Tadi musinya ku tolong. Aduh tadi orang itu ku kasih bantuan. Tapi sebetulnya terlalu dikit. Musinya ku tambah itu. Dan saya seringkali menemukan diri saya juga ada salah. Saya bantu orang. Saya gak tahu orang itu. Saya kasih. Terus saya jalan. Rasanya itu kurang musinya tambah lagi. Tapi karena di jalan saya males. Ya udahlah gitu ya. Jadi saya berkelahi dengan diri saya. Malam itu saya udah minta ampun-ampun. Jadi besok-besok saya belajar lagi. Besok-besok belajar lagi. Itu pun gak gampang. Gak gampang. Yang namanya setan kan gak berarti tinggal diam ya. Kita kan dibawanya pada satu situasi yang salah. Itulah perkelahian kita. Itulah hidup kita. Dan tiap hari mesti kita gumuri. Sehingga pembentukan nurani oleh roh kudus itu makin dimurnikan. Makin dimurnikan. Sehingga hidup kita betul-betul menjadi God oriented. Bukan lagi self oriented. Semua kita juga pasti bilang hidup kita untuk Tuhan kan. Tapi kalau mau jujurkan bukan. Hidup kita untuk kita lah. Tuhan itu adalah legalitas terhadap berkat yang kita inginkan. Toh kita gelisah kalau gak naik pangkat. Toh kita gelisah kalau uang gak ada. Toh kita gelisah kalau ini kurang itu kurang. Sekalipun padahal semua itu berjalan karena kebenaran. Kita gelisah. Ini yang kita perlu sesuatu. Karena itu pentingnya sebuah kehatian dalam sikap kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Bagaimana kita melakoninya. Harga diri kita. Akan diperhatikan orang. Nah nurani itu mesti kita dengar dan terus berdoa. Penting menjaga. Dan ini menjadi pergumulan kita dalam hari-hari kita. Bagaimana kita menjalani seluruh pertandingan itu. Sehingga kita hati nurani yang sudah dibasu dengan air murni. Ini menunjuk pada waktu kita dibaptis dan roh kudus bekerja pada diri kita. Maka hati nurani kita makin hari makin murni makin murni. Tapi itu exercise. Itu bukan bim salah bim. Tuhan kasih hati murni ke depan langsung kita punya. No by process. By process. Setiap minggu kita berkerja. Tapi tiap kali gak kita lakukan apa yang kita dengar itu. Kita seringkali baik ketika kerugian tidak besar. Apakah kita tetap baik kalau kita jadi rugi besar. Nah itu kan persoalan serius juga. Maka pergumulan demi pergumulan harus kita jalani. Kadangkala ada banyak orang tidak suka kita. Karena sikap benar kita. Apa boleh buat? Kita tidak sedang cari bagaimana cara orang menyukai kita. Tapi bagaimana cara kita benar. Dengan harga yang tidak murah. Oleh karena itulah. Dikatakan marilah kita. Dengan teguh berpegang pada pengakuan tentang parawat kita. Siapa pengharapan kita? Kristus itu. Dia itu setia. Dia itu menjaga kita. Kalau kita berkata. Dia tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya manusia yang mengingkar janjinya. Ia bukan pendusta. Ia selalu menepatinya. Setelah-setelah. Prinsip-prinsip hidup beginilah yang harus kita tumbuh kembangkan. Kita latih dalam hidup kita. Yuk jadi orang Kristen jangan terlalu ribet. Kita ada kelas PA. Kita memegali cukup dalam. Kita ada kebaktian binah doktrinal pagi. Seminggu kita sudah ada dua bagian tema. Coba kita bikin dari berbagai sisi. Saya melatih orang-orang yang di dekat saya tidak sederhana. Semua butuh waktu. Coba kita mau mencapai kualitas yang bagus. Persoalannya. Saya juga punya kekhawatiran. Kalau pengetahuan Alkitab kita bertambah. Tapi perilaku kita tidak berubah. Itu cukup menakutkan. Lebih baguslah kau bodoh Alkitab. Makanya kau agak jahat. Ini kau tahu banyak Alkitab. Tapi kau jahat banget. Itu kan susah kita. Karena itu kita mesti bergumul dan betul-betul berimak. Yuk kita berlomba yuk. Menambah-nambah pengetahuan. Tetapi menambah-nambah kebajikan. Itu proses yang berkejaran. Investasi. Bertanding. Jujur. Memang sulit dapat untung besar. Tapi jujur kau akan berdiri tegara. Perhatikan kalimatku. Jujur. Susah untung besar. Tapi kalau kau jujur. Kau berdiri tegara. Akan banyak orang menjadi sahabatmu dalam bisnismu. Tapi kalau tidak kau akan dimakan orang dalam hidupmu. Dan itulah kehidupan. Nurani kita. Yang murni itu. Terus kita tumbuh kembangkan. Dan. Saya suka ketika Ibrani bilang. Untuk itu. Hendaklah kamu saling apa? Memperhatikan. Supaya saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Tidak ada suami terlalu hebat di dalam satu rumah. Kalau istri tidak menopangnya. Tidak ada istri terlalu jago di dalam rumah. Kalau suami tidak bersama dia. Maka yang hebat di dalam rumah. Kalau suami istri itu saling melengkapi. Keren ya. Saya kalau jalan sama istri saya. Kita bersyukur saya suka cerita. Sekarang saya tidak boleh. Sebetulnya terlalu prinsip nyetir. Sendiri terlalu sering tidak boleh lagi. Pendek, dekat, yaudah lah. Jadi dia banyak nyetirin. Sopir kita dapat. Orang juga agak umur. Jadi kasihan juga kalau dia malam. Jadi dia sering nyetirin. Tapi penyakit kami berdua ini memang adalah penyakit yang luar biasa. Menurutku dia nyetir lambat. Masuk. Kenapa gak masuk? Udah panjang bebas. Jadi kita rame juga di mobilnya. Paduan suara kami kalau gak bawa mobil. Sampai lagu-lagu yang di setel itu pun hampir gak ada gunanya sebetulnya. Tapi gantian. Udah ini mesti buru-buru. Lo disamping. Saya nyetir. Dia pikir mau tabrakan melulu. Susah kami. Menurut dia aku terlalu cepat. Menurutku dia terlalu lambat. Tapi satu yang harusnya aku tahu. Mengerti istriku urusan mobil saja pun susah sengah mati. Tetap aja kami akan ribut dari dalam mobil. Kurang cepat kamu. Kecuali kalau udah urusan selesai makan. Barulah damai di bumi. Pak mau gak pak. Tetapi ada satu hal ketika kita berasa terus makin hari makin jadi deket. Makin ngerti banyak aspek begitu ya. Dinamikanya menarik susah sengah mati. Saya akhirnya harus mengatakan ada blessing yang Tuhan kasih yang kita gak sadar. Situasi itu membuat kita bisa saling makin terisi dan makin melengkapi. Thanks God. Gak terlalu sulit bagi saya cari supir. Untuk bisa malam jalan. Tapi ternyata kenikmatan. Eh bagus juga loh. Karena akhirnya kita makin bergantung khususnya saya. Sehingga ada istri bagi saya di samping itu sangat luar biasa. Tetapi perasaan itu jadi bertumbuh dan berkembang. Saling menolong. Ada waktu saya emosi dalam pelayanan. Ini kok gini gini. Istri saya nenengin. Udahlah gini gini. Daripada waktu dia yang ribut-ribut. Eh orang-orang gini gini. Saya yang nenangin. Jadi gak jelas siapa diantara kami yang baik. Siapa yang sabar. Tergantung situasinya. Aku naik darah dia turun. Dia naik aku yang turun. Maleket tinggal lihat. Turun naik kalian. Gak begitu loh. Tetapi baru kita tahu ya. I need you. You need me. Saya pendeta gak lebih hebat dari kalian. Kalau kalian pikir kalian minta tolong terus ke Bikman Sirait. Lalu aku gak bisa minta tolong sama kalian. Bubar jalan gitu. Yes. Gak karena pendeta aku lebih jago. Gak ada itu. Ngomong kosong. Tapi Bapak kan kotbahnya bagus. Ah kotbah itu gampang itu. Kau ajari kau nanti. Terus kau terlihat disini. Jangan lemah imanmu. Padahal kau sendiri lemah banget. Kasih istrimu. Kau pembenci. Gampang kan? Kalau kalian mau kenal pendeta. Jangan dengar dia dimimbar. Datangi rumahnya. Dan terkejutlah. Pak pendeta ini lebih sadis dari aku kok. Setanya sopirnya. Waduh. Pak pendeta mah kalau udah habis kebaktian. Lain pak. Dimimbar. Haleluya pak. Wah sampai mobil itu pak. Dari monyet sampai singa pak. Wah ibu itu kasihan loh pak. Kalau Bapak itu kotbah pakai ayat alkitab. Tapi dimaki-maki terus. Cuman ayat alkitab pak. Miris ya. Lalu kita kaget suami digugat. Istri pendeta mengugat. Pak pendeta cerai. Tau-tau kita baca koran. Pak pendeta tipu sana tipu sini. Tau-tau baca koran lagi. Sianu udah ribut. Karena ini ngasih duit tapi jadinya beda. Yuk saling tolong menolong. Ingat ya. Saya akan berdiri di mimbar ini bilang. Tidak ada perfect man. Tidak ada superman. Sekalipun ada big man. It's just a name. Saya suruh big man. Yes. Perfect man. No. Big man juga bisa big problem. Karena itu yuk berkawan yuk. Tolonglah. Bantulah. Pak kalau misalnya Bapak begitu bilang. Terus gak ada yang mau bantu. Aku cuma tahu satu. Rejekiku didobelkan Tuhan. Kalau ada pekerjaan tiga orang. Dua lari. Maka aku triple rejekinya. Dan aku tidak akan pernah lari. Tapi kalau kita bisa bertiga. Yang bisa kita kerjakan apa? Tiga hal. Berapa luar biasanya. Nah itulah hidup pelayanan. Itulah pengabdian. Kalian salahkan. Aku kasih tahu. Tapi jangan lupa. Aku pun bisa salah. Cuma jangan berdoa. Pak selama ini aku dinasihatin Pak Bikman. Ya Tuhan tolonglah. Beri aku waktu menasihati dia. Lalu kau berdoa supaya aku salah. Kurang ajar kau. Nanggap ya. Sengaja kau doakan aku supaya salah. Supaya ada kesempatanmu ngomong. Itu penjahat itu. Aku pun akan berdoa supaya kau gak salah. Dan doakan aku supaya gak salah. Dukung kita. Jalan-jalan kita. Barang-barang kita. Itulah indahnya hidup. Berjemaat. Maka saya selalu juga bilang teman-teman pengerja semua. Berjemaat itu adalah berkawan. Jadi gak ada itu pendeta lebih tinggi dari apa. Berkawan. Kalau kita udah jadi kawan ya. Jadi teman, aduh nice. Sehingga kalian gak usah segen-segen ngomong. Pak, sorry loh Pak. Bapak gini-gini. Gak apa-apa. Karena kita berteman. Tapi kalau gak berteman. Kamu ngomong. Saya tersinggung. Kalau gak dekat. Saya ngomong. Kamu juga tersinggung. Cuma karena kamu jemaat. Ya kamu diem-diem di belakang ngomongin saya. Terus karena kamu jemaat. Hanya sungkan juga ngomongin Pak Pendeta. Kagak enak. Kau rusak. Aku rusak. Terakhir baru kita sadar. Pas ketemu di neraka. Aduh nyesel. Gara-gara kau sih gak ngomong. Bapak juga sih. Tapi udah di neraka. Bagaimana mau pindah kita. Sebelum ke neraka disinilah kita ngobrol-ngobrol. Kita jadikan neraka ini dunia dulu yang menggodok kita. Supaya kita jadi murni. Oleh karena itu. Jangan kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah kita. Ayah keren ya. Maka jangan pergi-pergi. Ayo kita beribadah. Ada beberapa orang membiasakan diri. Tapi kita ayo saling menasihati. Giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Indah ya. Ada jemaat kita. Dia ada pindah. Jadi dia selalu bilang. Aduh pak disini muslimnya majoriti. Saya apa yang saya mesti lakukan pak ya. Saya PI bingung. Kalau ngomong nanti berat gini. Saya cuma jawab sederhana ya. Kenapa kau pikirkan penginjilan itu. Kau datang ke pesantren lalu ngomong pak Kiai. Pak Kiai berubah lah. Terima lah Yesus. Dilempar ibadah tuh kau. Dimana kau kerja. Kerjalah baik. Sampai busmu tahu. Dan mengandalkan kamu. Baru dia tahu. Satu waktu dia tanya kamu. Suri. Yuk kerja cukup baik. Saya sangat mengandalkan kamu. Kenapa ya. Kamu tuh kayaknya gak usah dia ada bos juga. Kerja seluruh rapi. Yang lain-lain ini kalau saya pergi aja gak beres. Kamu paling beres. Cerita saya kenapa. Baru disitu kita jawab ya. Pak. Yesus mengajarku harus mengerjakan. Itu Tuhanku dan aku lakukan. Saya tidak hanya bertanggung jawab pada Bapak di kampanye ini. Saya bertanggung jawab pada Tuhan saya. Wai. Keren ya. Saya selalu ingat kalau kalimat ini Mother Teresa. Waktu dia mengurus di Kalkulta. Dari mengajar anak-anak lalu dia bikinannya rumah sakit. Aduh rumah sakit itu tidurnya kasur-kasur di lantai. Nah satu pendita India itu sakit. Di bawah saya. Urus sama dia. Lagi diurus dia bilang. Dia tanya satu kalimat. Kenapa kamu urus saya. Dia lihat Mother Teresa. Memang kenapa. Sebetulnya kami sudah merancang mau membunuhmu. Kami menganggap engkau bikin kristenisasi. Karena banyak sekali anak-anak yang belajar ke Mother Teresa. Kalkulta kota miskin. Jawaban Mother Teresa itu saya suka. Jawaban yang sangat sederhana. Gak ribet-ribet urusan teologis. Kenapa aku menolongmu. Tuhan Yesus mencintaiku. Dan dia suruh aku mengasihi. Maka harus kulakukan. Karena dia sudah melakukannya pada aku. Nangis tuh pendita. Tidak diceritakan apakah pendita India ini kemudian jadi seorang pengikut Kristus. Tapi satu hal menarik dalam kisah itu. Simple kan kalimatnya. Kau tanya kenapa aku menolongmu. Dia mengasihi aku. Dia suruh aku mengasihimu. Gak pakai kotbah panjang-panjang. Kadang-kadang saya pikir ya. Saya ngerti teologi. Mau berdebat ayo. Tapi bukannya itu kekristenan. Apa yang kau lakukan itu. Dan itu sederhana. Maka kalian juga adalah penginjil-penginjil hebat. Di hidupmu di hari-harimu. Di mana kita ada. Kalau memang dia sudah membuka pintu ke surga mulia itu. Dengan pengorbanan yang mahal itu. Masa iya sih. Kita mau tahankan diri kita. Untuk hidup sesuai keendaknya. Yuk berlomba dan berpacu. Tidak jadi penting. Saudara berdiri jadi pengkotbah. Tidak penting saudara berdiri mimpin pujian. Tidak penting saudara main musik. Jangan anggap itu terlalu hebat. Tapi penting dan hebat. Bagaimana kau di luar semua ini. Apa kata orang tentang kamu. Khususnya yang bukan Kristen. Semoga mereka bilang. Orang ini orang baik. Orang ini benar. Orang ini jujur. Orang ini bisa dipercaya. Orang ini tanggung jawab. Disitulah keimanan kita. Buat apa yang kau pintar berdoa. Doamu indah. Karena Tuhan tidak peduli dengan doa yang indah. Tuhan peduli dengan doa yang tulus. Itu yang dia perhatikan. Karena itu biarlah saudara-saudaraku kita menggarap bagian ini. Sehingga kita betul-betul di dalam hidup kita. Bagaimana menjalani segala sesuatu secara bertanggung jawab. Sehingga apapun yang ada dalam diri kita satu dorongan untuk bertindak. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa. Iman kita itu buktinya adalah di persebutuhan kita. Di kebersamaan kita. Jangan kan kita satu gereja ingat ya. Suami istri lima tahun, sepuluh tahun, sampai mati pun lima puluh tahun. Jangan pikir semuanya mulus. Saya kemarin ngurusin suami. Suami istri yang sudah berapa puluh tahun. Sudah kawin mas lima puluh tahun lewat. Iya ini si tante kadang gini. Si om kadang gini. Coba big man, mesti gimana? Saya cuma jawab sederhana. Om tanya gimana? Om kalau tante ngomong jangan digini. Itulah enaknya ya, kamu jadi pendeta. Jadi semua mulus. Eh om, aku lagi ngomong bukan berarti aku lulus. Dia ketawa. Emang om pikir saya kalau udah pendeta, kagak ada ributnya. Ya om, sering. Cuma bedanya om, konsuling sama saya, saya gak konsuling sama om. Itu aja. Jangan dipikir terus saya gak ada masalah om. Sama. Yang hebat om udah lima puluh tiga tahun, lima puluh empat apa kemarin. Meritnya loh itu. Hebat ya. Yuk, yuk kita bangun ya. Tolong ya suami istri. Kita bikin dream lah ya. Apa kita udah tua? Demi Tuhan yang hidup. Kalau kita mau to be Christian. The good Christian ya. Orang lihat kita God. Yuk, yuk kita lakukan practical. Nah berteman juga maaf ya. Please. Practical. Supaya kita jangan ngambang bertiologi oke. Knowledge kita udah tambah. Practical kita jangan lupa. Karena bagaimana aku tahu imanmu. Kalau tidak aku lihat perbuatanmu. Tunjukkan padaku imanmu. Akan kutunjukkan padamu perbuatanku. Jangan sampai itu terpisah. Biar itu bersama. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Kita maju. Terus dalam hidup kita. Jadi yang sederhana. Yang bisa kita wujudkan. Bagaimana kau sebut kau Kristen. Sama suami istri aja kita gak beres. Saya gak bisa bayangin. Sorry. Ya. Sorry perempuan-perempuan. Saya juga mesti ngomong. Ini practical sekali. Bagaimana kau bilang kau Kristen. Menghormati suamimu saja kau tidak tahu. Bagaimana kau bilang Kristen. Bertanggung jawab pada istri kamu gak bisa. Bagaimana kau bisa bilang Kristen. Sebagai orang tua kamu jadi model pada anak-anakmu. Bagaimana kau bisa bilang Kristen. Kau anak-anak tidak hormat pada orang tua. Jalanin. Dan disitulah ibadah itu. Bagaimana kita berubah bersama. Menjadi seperti yang Tuhan mau. Biar Tuhan tolong kita. Tuhan pimpin kita. Tuhan berkati kita. Apa yang sudah Alkitab ajar itu. Langsung kita praktekkan ya. Nikmati kehangatan ke Kristen itu so simple. Kristen itu sangat simple. Just do it.